Penyaluran BLT kali ini tak hanya BLT BBM, tetapi juga Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT dan BLT Program Keluarga Harapan atau PKH. Untuk kota Makassar sendiri ada sekitar 44.600 lebih penerima bantuan langsung tunai. Penyaluran Bansos dimulai sejak 23 November hingga 11 Desember mendatang. Wilayah kerja kantor pos Makassar yang meliputi 5 daerah, masing-masing Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkap. Keseluruhan total penerima di 5 kabupaten kota sekitar 206 ribu dengan jumlah anggaran 250 miliar rupiah. 1.500.000 1.500.000 Terus bagaimana persyaratannya untuk mengambil? Apa yang dibawa tadi? KTP atau apa? KTP. Jadi yang didapat ini satu berapa? BLT sama beras. Itu berapa untuk berapa bulan, Bu? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Anggapannya, Bu, dengan adanya BLT dan pemerintah ini bagaimana, Bu? Alhamdulillah dapat membantu uang begini. Sangat membantu ekonomi, Bu. Sangat membantu ekonomi. Memilai uangnya itu bervariatif, ya. Karena itu kita bagi 3 kategori. Kategori A, B, dan C. Yang kategori A itu dia menerima BLT BBM, Sembako, dan juga PKH. Yang kedua, ada yang kategori kedua atau B, itu ada juga yang BLT BBM dan dia dapat PKH. Atau yang ketiga, dia dapat BLT BBM plus Sembako. Nah, itu. Jadi masing-masing uangnya berbeda-beda. Terima kasih.